Intro Assalamualaikum, salamit Ada yang berbeda nih, di Mea kali ini Mea, protu Jogja Tapi tetap bersama Mimi Mbak Inka Assalamualaikum Juga Sindi Assalamualaikum Karena walaupun di Jogja, masalah Emang ada Seru nih kita jalan-jalan di Jogja ya Iya teman Kemarin Sin, tapi nya Pas mau berangkat itu, aku denger Ada teman kita yang lagi masuk rumah sakit Oh iya bener Iya gimana ya Kondisinya udah gawat Yuk nanti ya pulang dari sini Pulang dari sini kita langsung nengok ya Di ICU ya Bisa kali ya kita kesitu ya Mungkin bisa sih harusnya Yuk ikuti yuk Kita juga kenal Yuk kita nengok ke ICU tuh, soalnya udah gawat kondisinya Ya kabarin udah gawat Tapi kadang-kadang kita mesti mikir juga sih Kan kita kan Iya kita kan ingin berbuat baik Kita kan ingin menguatkan gitu ya Tapi terkadang ada loh perbuatan yang berbuat baik Tapi menyusahkan orang Ada ya Mbak Berbuat baik tuh Kita berbuat baik tapi malah menyusahkan orang gitu Aduh Maksudnya gimana Jadi kita jadi menzulimi orang gitu Mbak Iya tanpa disadari Aduh gimana sih Kok bisa begitu Iya misalnya kan Kayak baru dengernya Iya jadi kita niatnya berbuat baik Tetapi ternyata sampai disana kita malah nyusahin orang Aduh Nah itu jadinya Makanya berbuat baik itu dalam konteks ibadah Kita harus kafah Gak boleh ada ayat-ayat atau perintah Tuhan yang kita langgar Berbuat baik ya kan Menengok, menjenguk orang sakit itu kan perintah Allah Iya kan Tapi ada Kalau sampai kita mengusik orang lain Maka gugur sebagai ibadah Iya Kalau sampai mengusik orang Yang sakit Iya Misalnya nih Kan yang Yang kita mau besuk itu di ICU Di ICU itu kan dia perlu isi rahat total Dia gak boleh dibesuk Dia gak boleh di ini Jadi konteks untuk dia itu aturan mainnya Dari Allah untuk si sakit adalah Dia gak boleh capek Dia gak boleh denger suara musik Kenceng Dia gak boleh ngobrol gitu Iya Kalau kita datang Berarti kan dia kesulitan menjalankan perintah Tuhan Untuk istirahat Istirahat Jadi kita justru membuat dia sulitaan Sampu disini tuh ya Iya Itu ya Berpikirnya ya Iya Oh ala buku Berarti belum tentu ya kita jenguk malah Iya Kerasnya kan kita baik banget Iya Yang sakit Jadi sepertinya kita baik ya Padahal kita malah mengusik orang lain Justru membuat dia sulit melaksanakan perintah Allah Oh Makanya kita harus paham dulu pokok ajaran Islamnya Bahwa yang namanya ibadah Itu tidak boleh ada ayat-ayat yang dilanggar Satu Harus ngefah Satu Ketika Kaling ini ya Ketika kita mau berbuat baik Atas perintah Allah Kita harus tahu dulu nih ya Jangan sampai ada lainnya Gitu ya maksudnya Ya memang dalam melaksanakan Mempergunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup Kita harus kafah Jadi Ketika kita melaksanakan satu ayat Jangan lupa ada 6.235 ayat di belakangnya Yang untuk Gak boleh kita lakukan Iya Jangan disingkirkan ayat-ayat itu Oh berarti banyak banget aku benar begitu ya Ini kan dari Jelas banget Baru tahu nih aku Kalau misalnya jemuk orang sakit Terus ternyata Mungkin merepotkan Iya Jadi menghilangkan Menyusahkan si sakit gitu Jadi Itu bisa berlaku juga kayak gini dong ya Benar gak nih tuh Nah Kayak misalnya waktu itu Mimi tuh pernah bantuin temen Bantuin temen kan kayaknya juga baik Iya Keklas Bantuin temen gitu ya Tapi pada saat aku mengerjakan Yang menurut aku baik Temen aku itu gak suka Oh iya Iya memang Itu juga selat Termasuk Iya Itu berbuat baik yang menyusahkan Jadi memang Kita Makanya ibadat tuh kan gak sembarangan ya Ada aturannya Ada caranya Ada aturannya Gak bisa kita menduga-duga Keinginan Tuhan Gitu Dan ini berlaku di segala Sudut ya Kehidupan kita Gitu Jadi misalnya Misalnya Ada lagi gak tuh Misalnya contoh dari yang berbuat baik Tapi justru menyusahkan Buat orang lain Ada Ada Oh ya coba sini Kamu juga punya Aku juga punya Pasti ada sih sebenernya Pernah lah satu saat Ada seseorang dari keluarga Yang lagi sakit di UGD Ada satu keluarga yang foto Keadaannya di UGD kan ya Namanya UGD kan lagi Lagi jelek lah gitu ya Diposting lah di grup keluarga Lalu keluarga heboh Itu yang sakit ini Tahu bahwa fotonya jadi grup Marah dia Ya itu namanya mengusik Padahal Mengedoakan gitu Sebenernya Tapi gak suka Kita maksudnya apa Dia kan menerimanya apa Makanya kita Perbuatan itu Perbuatan ibadah itu Harusnya ketika kita laksanakan Tidak ada satupun orang yang terusik Itu namanya ibadah Nah itu Bagaimana tuh Ambainkah caranya Untuk supaya Kita bisa Gak mengusik itu Iya Bagaimana tuh cara Iya Kita harus menyadari bahwa Ini kan kita menjalankan perintah Allah ya Iya Nah menjalankan perintah Allah Berarti kita mengikuti Firman-firmannya Kehendak-kehendaknya Di Al-Quran Ya karena Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran sebagai pendoman hidup ini Untuk kita melakukan Keibadah-ibadah Sesuai dengan kehendak Allah Nah kita yang pertama Kita memang harus kafah Kita dalam melaksanakan Satu ayat Tidak boleh ayat yang lain disingkirkan Itu yang pertama Yang kedua Harus kontekstual Gitu kan Harus kontekstual Kita udah pernah bahas ini ya Tentang bagaimana Memperlakukan Al-Quran Sebagai pendoman hidup Jadi misalnya aja Kita Kita misalnya Kita mau Menyampaikan Suatu kebenaran Kepada teman kita Yang melanggar Al-Quran Misalnya Yang kita tahu Biasanya kan gitu ya Ada ya Si Anu Si Fulan gitu Dia mabuk-mabukan Atau dia selingkuh Gini-gini Terus Kita pengen ngasih tahu Dia Nah itu harus banyak pertimbangan Apakah Apakah ketika kita mau melakukan Menyampaikan Walaupun satu ayat itu Apakah mengusik dia Gitu Karena Ketika orang itu melakukan hal yang Melanggar Al-Quran Kan yang dosa dia Kita enggak kan Tapi Pada saat kita Melakukan Suatu kebenaran Menyampaikan kebenaran Lalu dia terusik Kita jadi salah Wih Walaupun Walaupun Kita melihat Ketidak sesuaian Dengan Al-Quran Tapi tetap Kita juga harus Tahu cara Iya Makanya memang Apa yang kita lihat itu Belum tentu benar Atau belum tentu Selaras Al-Quran Kita rasanya baik Menyampaikan kebenaran Pada orang Tapi ternyata Itu melukai dia Nah itu jadi Padahal kan kita inginnya Dia tercerahkan Nah orang yang terluka Tersinggung Enggak mungkin Tercerahkan Wih Itu sudut pandang Al-Quran Benar Ini tuh Enggak boleh Rasanya Rasanya Enggak bisa Menyampaikan Ternyata Harus mikir yang diseberang Apakah Apakah juga Ini nafsu kita Karena kan Kalau kita Rasa-rasain Segala sesuatu Yang melanggar Al-Quran Biasanya Si pelakunya Tahu Itu gak boleh Biasanya Dia Tahu Itu gak boleh Tapi dia lakukan Nah Kalau dia udah tahu Kenapa Mesti kita kasih tau lagi Berarti kan Itu nafsu kita Itu dia Ternyata nafsu Padahal sebenarnya Orang Orang lain itu Dia tahu Tahu Bahwa yang dilakukan itu Salah Al-Quran Makanya Makanya kan Waktu kita menjalankan Satu ayat Kita harus memburu Ayat yang lain Makanya banyak tuh Nanti kebenaran Yang terungkap Misalnya Kan kita gak bisa Mencerahkan orang lain Ya kan Kita hanya bisa menyampaikan Tapi kalau kita Sampaikan dia terluka Berarti itu bukan ibadah Gugur sebagai ibadah Berarti itu hanya Maksudnya Terus udah gitu Justru sebenarnya Pada saat dia melakukan Kesalahan Lalu kita menahan Untuk menyampaikan Karena Supaya Dia Tidak terluka Dan kita Menangkap Ajaran dari situ Mendapat hikmah Dari perilakunya Maka sangat mungkin Insya Allah Dia berubah justru Ih luar biasa ya Waduh Jadi apapun Kejadiannya Sebenarnya untuk Kete sendiri ya Iya Misalnya yang ambil pelajaran Maksudnya Menyampaikan aja Kita harus mikir Iya Harus dirasakan Ceplok-ceplok aja ya Karena kan selama ini Kita lingkungan Kan begitu ya Maksudnya di lingkungan Itu yang Ada yang salah Kasih tau Gitu kan Ada yang ini Gitu Kayak cepet Gitu kan Makanya Ngambil ayatnya Sepotong-sepotong Satu-satu Jadinya Ya otomatis lah Iya Banyak yang terlangga Banyak yang terlangga Wih Haduh Hanya ini penting banget Buat kita Yang ingin Dunia bahagia Daerat surga Karena syaratnya Anyalah Mutlak Hanya satu Taat seutunya pada Allah Dan Rasulnya Artinya taat pada 6.230 ayat Tentu gak boleh Ada satu pun yang kita Terabas gitu Ayatnya Jadi ada Perbuatan baik Yang disuruh Merepotkan orang Menyusahkan orang Menyakiti orang Dan akhirnya Baliknya Rugi kita ya Oh iya Iya Rugi itu Gak pernah orang Rugi itu Pasti kita Kita gak pernah Bisa merugikan orang Al-Quran dengan jelas Mengatakan Kalau kamu berbuat baik Untuk dirimu sendiri Kalau kamu berbuat Jahat Itu kejahatan itu Untuk dirimu sendiri Jadi Kita tidak pernah bisa Merugikan orang Tapi kita bisa Kita juga gak pernah bisa Menguntungkan Orang lain Kita hanya bisa Bermanfaat Untuk diri kita sendiri Kalau ada orang Merasakan manfaat Dari kita Itu cuma bonus aja Dari ketaatan kita Betul Jadi bukan tujuan kita Untuk bermanfaat Untuk orang lain Karena Manfaat itu Hanya dari Allah Hanya dari Allah Kita gak bisa Beda banget Baru paham loh Aku tuh Bahwa Berbuat baik itu Ternyata bisa Menyusahkan Menyusahkan Ketika melakukannya Melanggar Iya Ada yang terusik Dari melanggar Ayat Al-Quran Dan yang Tadi Apa yang dibilang Mbak Inka Yasin Bahwa Kita tuh justru Menyulitkan Orang itu Untuk taat Kepada perintah Allah Iya Gak bisa Gak bisa Dari Benar 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 Baru Tau Iya Dan Kalau tidak Dia juga Susah Susah taat Memang itu kan Konteksnya Sebenarnya Ketaatan itu Tergantung dirinya Tapi akhirnya Kita jadi Menyulitkan Orang Gitu ya Dan yang kedua Dia jadi Self defense nya Keluar Jadi dia hatinya Langsung nutup Dia gak bisa Menerima Kebenaran Karena udah Nolak Kesalahan dari kita Iya Jadi memang Dalam melakukan Ibadah Atau Ketaatan pada Tuhan Memang Kita Harus Betul-betul Mengenal Tuhan Apa sih Keinginannya Apa Apa yang Allah inginkan SOP nya Jangan SOP kita Karena referensi Kita itu Ego Jangan SOP kita Iya SOP nya Harusnya SOP Tuhan Iya Dan SOP itu Ada di Al-Quran Itulah Benar-benar Kerasa ya Allah tuh Suruh kita mikir ya Iya Makanya Al-Quran tuh Buat orang yang Berakal Jadi malu Rasanya Kayaknya kan Kayaknya kan Kayak udah bener Iya pas nerima kabar kemarin itu Wah gitu kan Kayaknya pengen banget Gitu Kita baru dapet nih Wawasan dari Harus berpikir dulu ya Ayo loh Udah Tau kondisinya Tapi Jangan pakai Napsu Gitu Iya Nggak mau Ah Nggak mau Nggak mau Jadi sebenarnya Kalau kita malah Ada teman kita Di ICU Atau lagi Dalam kondisi Marah Terus kita Kita tuh Harusnya datang Menurut Ego kita Karena pakai Naluri ya Kan kasihan ya Tapi kalau kita Merasakan keinginan Tuhan Pasti Tuhan inginnya Fasilitasi dia taat Supaya dia istirahat gitu ya Menjaga keselamatan Lebih Justru sebenarnya Kita memfasilitasi Ketaatan dia kan Iya ya Dengan kesadaran itu ya Kesahaman Pakai emang bener ya Harus mikir Harus Ya harus tahu gitu Iya Apa maunya Allah Iya ya Selama ini kan kita Duga-dua Duga-dua juga kita Karena kita nggak mikir Nggak melakukan Proses Renungan Yang Mendalam Mendalam Dan Nggak ada rangkaian Perenungan Jadi Satu Tapi putus-putus Makanya kita kesulitan Untuk merangkai Kebenaran itu ya Padahal kan Al-Quran itu Ayatnya saling menguatkan Saling membenarkan Saling Tidak akan mungkin Kontradiksi Dan logis Iya Dan pasti logis Ya betul Ya ampun Baru tahu loh Ternyata ya kan Aku punya fenomena sendiri Sini juga punya sendiri Ternyata Sering ya Sin Kita nggak paham Berarti bahaya banget ya Mbak Ingka ya Sudut pandang yang selama ini Aku pakai dari lingkungan Dari Itu kan positive thinking aku kan Naluri Iya ternyata emang harus Pakai sudut pandang Memang kita Sebagai konsekuensi kita Syahadat kita Kan kita Mutlak harus hanya Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nggak lagi kita berpegang Pada naluri Dan Kelogisan akal kita Ketika Naluri kita Kelogisan akal kita Pendapat lingkungan Itu Tidak selaras Al-Quran dan Sunnah Ya memang Mana harus ada yang kita kalahkan Keinginan Tuhan Atau Lingkungan Dan ego Pencerahan Baru hari ini Kita mikir dulu Dan kalau keinginan Tuhan Yang Ini yang pentingnya Kalau keinginan Tuhan Yang kita Utamakan Itu tidak ada resiko Sama sekali Dari perilaku kita Keputusan kita Karena kita Nggak ada resiko Nggak ada resiko Iya Kita tetap bisa Dunia bahagia Airat surga Karena tidak ada yang dilanggar ya Karena nggak ada yang dilanggar Langgar satu aja pun Iya Al-Quran Iya Wuuuh Gitu Aduh ya ampun Jadi marilah kita belajar Pake sudut pandang Al-Quran Secara kafah ya Itu ya Iya Al-Quran Perlakukanlah Al-Quran Sebagai pedoman hidup Bukan syair Ataupun mantra Untuk Mewujudkan keinginan ego Dan sebagai pembenaran Iya Aduh Bahaya banget Iya Salah menggunakan Ya gitu lah Al-Quran Menjadi salah Semua ini Contoh Kayaknya contoh kecil banget loh Ini tadi Ya ampun Untuk Hari-hari banget Hari-hari banget Bener-bener Iya lah 24 jam kan itu Maman Iya Jadi kita mikir dulu ya Kita berpikir ulang Kita berpikir ulang Setiap tindakan kita ya Ada yang dilanggar gak Gitu ya Iya mau bantu orang Mikir dulu Iya Ini buat siapa Untuk siapa Itu ya Apa keinginan Tuhan Iya Bener Apakah semata-mata aku Hanya menjalankan perintah Allah Atau hanya untuk ke Iya Itu dia Yang harus kita sadarin sih Ternyata Dalam setiap detik Iya Apapun yang kita lakukan ya Apapun loh Apapun Bukan cuma yang Ya kayaknya emang Urusan agama Ternyata urusan kehidupan kita Emang Itu kayak kecil Tapi dalam banget ya Rasanya yang Ya karena sebenarnya itu kan Hawa nafsu berjubah ibadah Hawa nafsu berjubah ibadah Membahayakan diri sendiri Sangat 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 Iya Oke lah Mimi Mas Indi Berpikir dulu lagi ya Untuk jenguk ya Untuk jenguk ya Nanti kita janjian lagi kali ya Jangan sampai kita jadi Jangan mau Jangan mau Malah jadi ganggu Menyulikan Kita yang Sama kita hidup Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Ya ampun Jadi bengong ya Iya Dawa ininya Ya Salmet Ternyata Berbuat baik itu Tidak cukup Hanya berurau baik Berbuat baik itu Harus Ada kepahaman ternyata ya Sesuai perintah Allah Iya Apa di belakang Kita bertindak Berbuat baik itu Karena kan selama ini Sat-sat-sat-sat Ternyata Banyak kita Membuat orang tersinggung Ya Orang marah Berusik orang Gak suka Musik orang Harus kafah Harus kafah Menggunakan Al-Quran Sebagai pedoman Sebagai pedoman hidup Kita Luar biasa Alhamdulillah Luar biasa Al-Quran Ya Luar biasa Ajaran Tuhan Begitu caranya Maka Al-Quran Sebagai pedoman hidup Ya 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 Baiklah Somit Jangan lupa Untuk Terus Menonton Mea Yang ada di Youtube Secara regular Maupun Youtube short Juga ada di Facebook Ada di Instagram Di Tik Tok Kita juga tunggu loh Spotify Ya betul Kita juga tunggu loh Soulmate Untuk men-sharing Segala pengalamannya Atau Ada sudut pandang Dari Al-Quran Yang sudah dibagikan Mea Yang sudah dirasakan Sudah dibuktikan Oleh Soulmate Semuanya Baiklah Kita pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah nonton Episodenya Masalah Emang ada Jangan lupa Ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax